Halo, sahabat pecinta herbal di seluruh Indonesia dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Essential Oil Rosevara. Saya Rahmat Fadli, hari ini saya mau berbagi sebuah pengalaman. Pada beberapa waktu yang lalu, saya sempat mampir ke toko minyak wangi. Saya mampir ke sana untuk membeli satu botol minyak lemongrass yang berisi 5 ml dengan harga Rp 50.000. Saya heran kenapa harga begitu mahal. Kemudian saya mencoba mencari tahu bagaimana proses pembuatan minyak lemongrass ini, mulai dari Youtube, Google, dan membaca banyak buku. Akhirnya, saya menemukan fakta yang sangat menarik. Dari pengalaman saya itu, kali ini saya membuat bagi mengapa minyak esensial mahal. Setiap tanaman yang menghasilkan minyak esensial memiliki kadar kandungan yang berbeda-beda. Banyak orang-orang di luar sana penasaran dengan minyak esensial ini. Harganya yang mahal dan ukurannya yang kecil. Kadar kandungan minyak dalam tanaman tersebut diistilahkan dengan nama rendemen. Jika rendemen itu adalah perbandingan antara minyak yang dihasilkan dengan bahan baku. Sebagai contohnya, kita akan bahas tanaman lemongrass atau yang kenal dengan nama sereh. Di dalam tanaman sereh, rendemen tertinggi terkandung di dalam daunnya kurang lebih dari 0,399%. Untuk membuat 1 kg minyak sereh dibutuhkan bahan baku kurang lebih dari 256 kg sereh. Jadi, kita bisa bayangkan berapa pokok produksinya. Itu sudah pasti sangat tinggi. Jadi sekarang, jika sahabat menemukan ada yang menjual minyak esensial, lemongrass atau sereh sangat murah, itu bukan murni minyak esensial. Karena, dengan harga pokok saja, sudah tidak masuk akal. Itu baru biaya bahan baku saja. Belum termasuk biaya karyawan, biaya mesin, biaya promosi, dan lain-lain. Jadi, hitungan saya sangat wajar. Kalau 1 kg minyak lemongrass bisa mencapai jutaan rupiah. Contoh lainnya adalah minyak esensial gaharu. Apa membuat harga minyak gaharu mahal? Karena, minyak ini sangat langka dan memiliki aroma yang sangat elegan. Yang biasanya digunakan untuk campuran parfum mahal. Pohon ini disebut tanaman langka. Hal ini disebabkan oleh banyak permintaan pasar. Kalau ditafsir, harganya menjadi puluhan juta rupiah per kilo. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, ia membuat minyak esensial mahal karena, yang pertama, biaya bahan baku dan produksi tinggi. Yang kedua, belum dikembangkan dalam skala besar. Di Indonesia, kebanyakan masih menggunakan metode penyulingan tradisional. Dan yang ketiga, bahan baku langka untuk beberapa jenis minyak esensial. Salah satunya adalah kayu cendana. Dari penjelasan materi di atas, semoga dapat menambah wawasan sahabat pacita herbal di seluruh Indonesia. Sehingga, sahabat tidak ada lagi yang berpikir bahwa minyak esensial mahal. Jika sahabat pacita herbal tertarik dan suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share channel ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.